Saudara delapan orang petambang emas terjebak dalam sumur di kawasan penambangan emas yang diduga ilegal di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tim Sargabungan Basarnas Polisi, TNI dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Kabupaten Banyumas hingga kini berupaya melakukan evakuasi terhadap para pekerja tambang. Delapan orang petambang emas di desa Pancu Rendang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terjebak dalam sumur sedalam 70 meter. Lokasi desa Pancu Rendang di area persawahan, area pertambangan, di mana tadi pagi kami mendapatkan laporan bahwa ada masyarakat yang terjebak di lokasi tambang tersebut, sekitar delapan orang, dan kami ke lapangan melakukan upaya-upaya untuk melakukan evakuasi terhadap pekerja yang terjebak. Dan kami dari Polres, kemudian dari Koramil, bersama-sama dengan BBPD dan Basarnas, saat ini sedang melakukan upaya-upaya untuk melaksanakan evakuasi. Tim Sargabungan Basarnas Polisi, TNI dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Kabupaten Banyumas terus melakukan upaya evakuasi terhadap delapan petambang yang terjebak dalam lubang penambangan di desa Kracak Kabupaten Banyumas. Tim masih melakukan upaya pengeringan sumur tambang yang tergenang air dengan menggunakan enam mesin pompa penyedot air. Tim juga menikmati 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 menikmati.